Halo semua, salam sejahtera buat kita. Semoga di hari ini kita diberi kesehatan, sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita dengan baik. Tutorial kita kali ini adalah bagaimana cara menginstal font bertema huruf Arab dan bagaimana cara membuat wibon ucapan selamat idul fitri menggunakan powerpoint. Baiklah, kita langsung saja saksikan videonya. Pertama-tama silakan mendownload font yang bertema Arab di internet. Jika Anda merasa kesulitan, silakan kunjungi tautan yang sudah saya berikan di kolom deskripsi. Jadi, ini adalah font yang bertema Arab. Masih dalam bentuk Winrar. Jadi, kita ekstrak dulu caranya. Kita klik dulu ini. Kemudian, kita klik kanan. Kita pilih, Ekstrak here. Lalu, untuk yang kedua, yang 22 Arabian, kita klik kanan juga. Lalu, kita pilih Ekstrak here. Kemudian, file yang sudah di ekstrak ini, kita klik dua kali. Kita pilih Install. Karena saya sudah menginstallnya, maka akan muncul pop-up seperti ini. Saya akan menginstall ulang saja. Jadi, saya pilih Yes. Setelah itu, kita tutup. Lalu, kita pindah yang kedua, yang ini. 22 Arabian. Kita klik dua kali lagi. Lalu, kita pilih Install. Karena saya juga sudah menginstallnya, maka muncul pemberitahun seperti ini. Saya pilih Yes saja. Kemudian, kita tutup. Kemudian, kita akan membuka PowerPoint kita. Setelah PowerPoint kita terbuka, pertama-tama, kita pilih dulu Layout. Kemudian, kita pilih Blank. Kemudian, kita pilih Design. Kita pilih Slide Size. Kita pilih yang standar. 4 banding 3. Lalu, pilih Ensure Fit. Kemudian, kita klik kanan. Kita pilih Format Background. Kita pilih Picture or Textile. Kita pilih Insert. Kita akan mengambil gambar dari penyimpanan kita di komputer. Jadi, kita pilih From a File. Misalnya, kita akan menggunakan gambar ini. Kita seleksi saja. Kemudian, kita pilih Insert. Kemudian, kita akan memasukkan Text. Kita pilih Insert. Kita pilih Word Art. Kita pilih saja yang ini. Kita tuliskan Text-nya. Misalnya, Selamat Idul Fitri. Kemudian, kita pilih Text-nya. Kita pilih Home. Kita akan merubah bentuk font-nya. Kita bisa menggunakan ini. Yang 22 Arabian. Yang baru saja kita install tadi. Kemudian, kita akan merubah warnanya. Kita pilih Text-Option. Kita pilih Gradient Fill. Kita buat dua stop saja. Jadi, yang stop yang di tengah kita hapus saja. Untuk stop yang pertama, kita beri warna kuning. Dan stop yang kedua, kita beri warna hijau. Kemudian, kita geser ke atas. Kita tempatkan sesuai keinginan kita. Lalu, kita copy saja. Kita tekan Ctrl-D. Kita ganti Text-nya. Misalnya, 1442 Hijri. Kita perkecil font-nya. Kita buat saja 28. Kemudian, kita ganti warnanya. Kita pilih Solid Fill. Kita pilih warna kuning. Kemudian, kita copy-kan lagi. Kita seleksi dulu. Kemudian, kita tekan Ctrl-D. Kita geser ke bawah. Kita ganti text-nya. Misalnya, mohon maaf. Kita ganti font-nya dengan jenis font yang sudah kita install tadi. Misalnya, kita gunakan yang ini. Arab Dance. Kemudian, kita perbesar ukuran font-nya. Kita pilih saja 66. Kita ganti warnanya. Kita pilih Text Option. Kita pilih Solid Fill. Lalu, kita ganti dengan warna orange. Lalu, kita copy lagi. Kita tekan saja Ctrl-D. Kita tempatkan di atas. Kita ganti text-nya. Misalnya, dengan lahir dan batin. Kita tempatkan jaraknya biar terlihat terlalu jauh. Kita atur sesuai keinginan kita. Kemudian, kita pilih Insert. Kita pilih Shapes. Kita pilih Oval. Kita buat lingkaran di sini. Kita buat saja ukuran tingginya 9 cm. Dan lebarnya juga 9 cm. Kita tempatkan di tengah. Jika belum sesuai, kita atur lagi kembali penempatannya. Kita seleksi saja text mohon maaf. Kemudian, kita pilih Shape Format. Kita pilih Bring Forward. Kita pilih Bring Offron. Kita kembali ke lingkarannya. Untuk warna shapes-nya, kita biarkan saja warna biru. Lalu, untuk lingkarannya, kita ganti dengan warna merah. Lalu, kita pilih Shape Effect. Kita pilih Glow. Kita pilih saja warna yang ini. Glow yang 18 poin. Agar text dan shapes-nya berada di tempat di tengah. Kita blok saja semua dulu. Kemudian, kita pilih Shape Format. Kita pilih Lane. Kita pilih Lane Center. Kemudian, kita akan memasukkan Ornament. Kita pilih Insert. Kita pilih Picture. Kita pilih This Device. Misalnya, kita akan memasukkan gambar ini. Kita seleksi saja. Kemudian, kita pilih Insert. Jika ukurannya terlalu besar, kita bisa perkecil. Kemudian, kita bisa menempatkan di mana saja yang kita inginkan. Lalu, kita copy. Kita tekan Ctrl-D. Kita bisa putar. Lalu, kita tempatkan di sini. Jika kita akan mengupload template ini di Twibonice. Kita bisa menyimpannya dulu. Caranya, kita pilih File. Kita pilih Export. Kita pilih Change File Type. Kita simpan saja dalam bentuk JPEG. Jadi, kita pilih JPEG File. Kemudian, pilih Save As. Kita bisa tentukan tempat penyimpanannya. Misalnya saja, saya simpan di Local Disk D. Kita ganti namanya. Misalnya saja, klik Lebaran. Kemudian, Save. Karena slide kita cuma ada satu. Kita bisa pilih All Slide. Atau Just This One. Kita pilih saja Just This One. Kemudian, di Gatwip ini, kita hanya akan menggunakannya sendiri. Kita pilih saja Insert. Kita pilih Pictures. Kita pilih This Device. Kita pilih foto yang akan kita gunakan. Misalnya yang ini. Kemudian, kita pilih Insert. Kita atur ukurannya. Kita perkecil. Jika kita sudah merasa sesuai. Kita pilih saja Send Backward. Lalu, kita pilih Send To Back. Kemudian, kita tekan tombol Shift. Kita seleksi lingkarannya. Lalu, kita pilih Save Format. Kita pilih Merge Shape. Lalu, pilih Intersect. Kita bisa berikan efek. Kita pilih saja Shape Effects. Lalu, kita pilih Glow. Kita pilih saja yang ini. Yang 18 poin. Kemudian, kita pilih File. Kita pilih Export. Kita pilih Change File Type. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk PNG. Ataupun JPEG. Kita pilih saja JPEG. Kemudian, Save As. Kita tentukan penyimpanannya. Lalu, kita ganti namanya. Misalnya saja, kita tuliskan Twit JPEG. Lalu, pilih Save. Kemudian, kita pilih Just This One. Kita bisa melihat foto atau template yang sudah kita buat tadi. Jadi, ini adalah foto atau template yang tadi kita buat. Kita bisa mengiripkan ke keluarga, teman, atau kerabat yang merayakan Idul Fitri. Kemudian, ini adalah Twit yang akan kita upload ke Twibonize. Dan kita bisa share ke teman-teman atau kerabat kita. Namun, sebelum kita masuk ke situs Twibonize. Kita harus merubahnya dulu dalam bentuk PNG. Agar shapes yang di bagian tengah ini berubah menjadi transparan. Caranya, silakan klik tautan yang saya sematkan di kolom deskripsi. Jadi, kita masuk dulu ke situs PNG Online. Jadi, ini adalah situs yang akan merubah gambar atau template kita menjadi bentuk PNG. Kita masuk saja ke situsnya. Jadi, kita akan disajikan tampilan seperti ini. Kita pilih saja yang ini. Make PNG Transparan. Kemudian, kita pilih Import File. Kita pilih template yang tadi kita buat. Lalu, kita Open. Karena yang akan kita buat transparan yang berwarna biru ini. Jadi, kita ganti warnanya. Kita pilih di sini yang berwarna biru. Kita lihat di sini. Kita pilih Shape S. Kita bisa mengatur transparannya di sini. Kita bisa naikkan. Misalnya, kita buat saja 20. Kemudian, kita pilih Download. Kita ganti namanya. Misalnya, Tweet PNG. Kemudian, Save. Kita lihat dulu. Jadi, ini adalah template yang sudah dalam bentuk PNG. Jadi, lingkaran yang di tengah ini sudah transparan. Kemudian, kita akan menguploadnya di Twibonice. Jadi, silakan klik tautan yang sudah saya sematkan di kolom deskripsi. Jadi, ini adalah alamatnya. Twibonice.com Kita masuk saja ke situsnya. Jika Anda belum terdaftar di situs Twibonice. Anda harus memilih menu daftar. Jika sudah terdaftar, pilih saja menu masuk. Kemudian, gunakan akun yang sudah terdaftar. Bisa menggunakan akun Google, akun Facebook, maupun email. Saya menggunakan akun Google. Kemudian, pilih buat campaign. Silakan masukkan alamat atau URL-nya. Misalnya saja, saya menggunakan kartu lebaran Twibon. Jadi, nama URL-nya sebaiknya menggunakan huruf-huruf, tidak menggunakan simbol-simbol. Lalu, kita masukkan judulnya. Misalnya saja, kita buat kartu lebaran. Lalu, di sini ada kolom deskripsi. Kita bisa mengisinya, bisa juga tidak. Lalu, ada kolom tag campaign. Kita juga bisa mengisinya, boleh tidak. Kemudian, kita upload template yang sudah kita buat dalam format BNG tadi. Kita klik saja kotak ini. Kita pilih template-nya. Kemudian, kita pilih open. Lalu, kita pilih mulai campaign. Maka akan muncul seperti ini. Jika kita ingin membagikan template ini, kita salin saja URL-nya. Kita pilih ini. Kita klik ini. Salin URL. Kemudian, kita bisa share ke keluarga, teman, atau kerabat yang merayakan Hidul Kitri. Jika kita ingin mempreview terlebih dahulu, kita bisa pilih lihat. Kemudian, kita pilih foto yang akan kita tempatkan di tengah-tengah template ini. Kita pilih foto. Misalnya, kita pilih foto yang ini. Kemudian, pilih open. Kita bisa mengatur ukurannya. Kita gunakan saja scroll pada mouse untuk memperkecil atau memperbesar. Lalu, kita bisa menggesernya. Setelah kita merasa sudah sesuai, kita pilih crop. Kita bisa mendownload template-nya. Kita pilih saja download. Kita beri nama. Misalnya, tripod. Lalu, kita pilih save. Kita lihat hasilnya. Kita buka dulu. Jadi, hasilnya seperti ini. Kita juga bisa men-share link dari Twibon yang ada foto kita. Dan yang menerima link yang kita share, dapat bisa langsung mengganti foto sesuai yang mereka inginkan. Demikian, tutorial kita kali ini. Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.